Selamat pagi pemirsa, inilah Insat Pagi bersama saya Irfan Hakim. Kita buka berita pertama pada pagi hari ini dari Agnes Mo. Dimana Agnes Mo di acara ulang tahun Sasa Tulis Tasiun TV swasta memakai baju bertuliskan bahasa Arab. Al-Mutahidah berarti persatuan dan itu juga mendapatkan protes dari berbagai macam pihak dan kali ini MUI pun ikut berkomentar atas apa yang dikenakan oleh Agnes Mo ini. Kita lihat bersama, ini dia untuk Anda. Aksi dan penampilan Agnes Mo Nika saat ulang tahun sebuah televisi swasta Senin 11 Januari lalu menuai kontroversi dan kecaman. Pasalnya, saat bernyanyi di atas panggung, mantan penyanyi cilik ini nekat menggunakan baju transparan dan di bagian bawah baju itu tertera bahasa Arab yang berbunyi Al-Mutahidah atau dalam bahasa Indonesia berarti persatuan. Lantas, seperti apa baju yang Agnes kenakan saat itu? Berikut cuplikan videonya yang sudah tersebar luas di situs berbagi video Youtube. Menyusul aksi dan penampilan Agnes berakhir, serangkaian kecaman pun muncul dan terutama datang dari para netizen. Mereka menganggap baju yang Agnes kenakan tak pantas dan menghina agama Islam. Selain ada yang pro, ada pula yang kontra terhadap penampilan Agnes. Setidaknya sikap pro kontra netizen tersebut terlihat dari akun Twitter pribadi Agnes. Selain publik dan netizen, pihak menjelis ulama Indonesia atau MUI juga buka suara terkait penampilan Agnes. Lantas, bagaimanakah komentar MUI terhadap baju Agnes yang menggunakan bahasa Arab tersebut? Ya, jadi begini, kalau tulisan Arab itu, kalau tulisan Arab itu berbentuk ayat, jelas tidak boleh. Tetapi kalau tulisan Arab itu bukan berbentuk ayat, boleh saja. Karena kalau misalnya orang non-Muslim juga, kalau di Timur Tengah itu pakai bahasa Arab juga dia. Kalau kita tidak tahu ini orang agama Islam atau bukan, dia pakai bahasa Arab juga. Kalau seperti bajunya, kelihatannya tertulis Al-Muttahidah. Kalau Al-Muttahidah kan, persatuan atau persatuan. Jadi itu bukan ayat Al-Quran. Jadi itu tidak ada dalam Al-Quran itu? Tidak ada. Kalau misalnya ditulis itu ada lafad Allah atau lafad tentang Nabi Muhammad kah, atau potongan-potongan ayat, itu tidak boleh. Nanti kan pakaian kita sesudah itu, taruh sembarangan di mana-mana, terus bawa ke kamar mandi, berarti kan penghormatan kepada Al-Quran tidak ada. Tapi kalau saya lihat di pakaiannya itu tidak ada berbentuk ayat. Kalau seperti itu mungkin di karya ilmi, atau mungkin ada simbol-simbol bagi orang Islam, boleh saja kan gitu. Walaupun ada ikhtilaf, pakai ayat di kalung atau apa misalnya, itu kalau pandangan yang ekstrim, mengatakan, wah itu nanti syirik. Ya tergantung niatnya, kalau dia mau pakai itu, nanti karena ini dia jadi apa gitu. Mungkin orang kontroversi, orang nggak ngerti, pulisan Arab di bajunya itu apa kan gitu. Kalau di Timur Tengah, saya kan 7 tahun di Timur Tengah, tulisan itu semua, iklan-iklan pakai bahasa Arab semua juga kan. Nah tetapi kan kita lihat itu ayat Al-Quran atau bukan, bukan juga hadis kan. Hanya saya lihat kalau seperti di bajunya monika itu Al-Muttahida kan, Al-Muttahida bukan ayat. Kendati tak menganggap salah, pihak MUI sendiri cukup merasa heran mengapa Agnes menggunakan bahasa Arab di pakaiannya yang transparan. Padahal seperti diungkapkan Huzaima, bahasa Arab yang isinya tentang simbol dan himbawan, di negara asalnya banyak ditulis di dinding atau di media lain, dan belum ada di baju. Mungkin simbol-simbol apa, himbawan-himbawan, misalnya mengatakan ini namal mu'minu na ikhwah, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, nah itu nggak apa, tapi bukan di baju dia, nggak ada kalau Timur Tengah pakai yang begitu. Tetapi kalau mungkin ditulis di dinding apa, kan biasa. Anjuran-anjuran, simbol-simbol, dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan, itu ada. Karena tidak melihat adanya unsur penghinaan terhadap agama Islam, pihak majelis ulama pun tak harus mengeluarkan fatwa terhadap penampilan Agnes. Menurut Huzaima, apapun arti serta dimanapun suatu bahasa Arab dituliskan, semua itu tergantung dari niat si pembuatnya. Kalau MUI tidak memfatwakan, itu belum ada fatwanya. Tetapi kan kita bisa lihat mana yang boleh, mana yang tidak, kan gitu. Kalau MUI itu ada fatwanya tentang pornografi, ada. Malah waktu diusulkan ke DPR itu, namanya anti-pornografi dan pornoaksi. Tetapi setelah turun menjadi undang-undang, fasal-fasalnya dari 90 lebih itu hanya menjadi 40 lebih. Dan sudah tidak ada anti-pornografi dan pornoaksi. Tapi namanya sudah menjadi undang-undang pernografi. Tidak ada lagi pernoaksi. Seakan tak mau membuat kegaduhan, melalui akun Twitter pribadinya, Agnes berusaha menjelaskan arti dan maksud bahasa yang ada di bajunya. Berikut penjelasan tersebut. Kalau dia mau pakai itu, nanti karena ini dia jadi apa, gitu. Mungkin orang kontroversi, orang nggak ngerti, tulisan Arab di bajunya itu apa, kan gitu. Kalau di Timur Tengah, saya kan 7 tahun di Timur Tengah. Karena tulisan itu semua, iklan-iklan pakai bahasa Arab semua juga, kan. Tetapi kan kita lihat itu ayat Al-Quran atau bukan. Bukan juga hadis, kan. Hanya saya lihat kalau seperti di bajunya Monika itu Al-Muttahida, kan. Al-Muttahida bukan ayat. Kendati tak menganggap salah, pihak MUI sendiri cukup merasa heran mengapa Agnes menggunakan bahasa Arab di pakaiannya yang transparan. Padahal seperti diungkapkan Huzaima, bahasa Arab yang isinya tentang simbol dan himbawan, di negara asalnya banyak ditulis di dinding atau di media lain, dan belum ada di baju. Mungkin simbol-simbol apa, himbawan-himbawan. Misalnya mengatakan, semuanya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah itu enggak apa, tapi bukan di baju dia. Enggak ada kalau di tengah-tengah pakai yang begitu. Tetapi kalau mungkin ditulis di dinding, apa, kan biasa. Anjuran-anjuran simbol-simbol, dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan. Itulah ada. Karena tidak melihat adanya unsur penghinaan terhadap agama Islam, pihak majelis ulama pun tak harus mengeluarkan fatwa terhadap penampilan Agnes. Menurut Huzaima, apapun arti serta dimanapun suatu bahasa Arab dituliskan, semua itu tergantung dari niat si pembuatnya. Kalau MOI tidak memfatwakan itu belum ada fatwanya. Tetapi kan kita bisa lihat mana yang boleh, mana yang tidak, kan gitu. Kalau MOI itu ada fatwanya tentang pornografi ada. Malah di waktu diusulkan ke DPR itu, namanya anti-pornografi dan porno aksi. Tetapi setelah turun menjadi undang-undang, fasal-fasalnya dari 90 lebih itu hanya menjadi 40 lebih. Dan sudah tidak ada anti-pornografi dan porno aksi. Tapi namanya sudah menjadi undang-undang pornografi. Tidak ada lagi perno aksinya. Seakan tak mau membuat kegaduhan, melalui akun Twitter pribadinya, Agnes berusaha menjelaskan arti dan maksud bahasa yang ada di bajunya. Berikut penjelasan tersebut. Ya memang tidak semuanya tulisan Arab adalah Al-Quran. Tapi ya apa maksud Agnes menggunakan baju ini, kita tidak ada yang pernah tahu. Dan sebetulnya kita juga fokus di tidak hanya baju yang dikenakan yang kedua itu, tapi jacket luarannya itu juga mengandung simbol-simbol yang perlu diperhatikan juga. Yaudah, hanya Agnes saja yang tahu apa maksud menggunakan kostum seperti itu. Terima kasih telah menonton!